Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Ketemu lagi ya Budina Ketemu lagi dengan Budina dan Bu Meri Masih di tema 7 ya Pembelajaran yang ke 5 Tema yang ke 4 Masih tentang transportasi Betul sekali Mudah-mudahan hari ini anak-anak tetap semangat Tetap sehat dan bahagia Meskipun hanya di rumah saja Betul sekali Anak-anak disiapkan dulu bukunya ya Masih di tema 7 Sebelum kita mulai kita baca bismillah dulu bersama-sama Bismillahirrohmanirrohi Langsung saja anak-anak kita ke halaman 198 Nah tadi sudah ditekankan Bu Meri masih tentang transportasi Nah disini teks bacaannya pun masih tentang transportasi Nah ini karena judulnya Bacalah dengan suara nyaring Nah ini makanya Budina bacakan Jadi sambil anak-anak juga membaca dengan suara yang nyaring Jadi boleh disuarakan Betul sekali Pergi dengan alat transportasi Banyak orang memiliki alat transportasi pribadi Yaitu alat transportasi yang digunakan untuk diri sendiri Ada yang memiliki sepeda, sepeda motor, dan mobil Ada juga orang yang tidak memiliki alat transportasi pribadi Mereka menggunakan alat transportasi umum Yaitu alat transportasi yang dipakai bersama-sama Ada atukan kotak, bus, dan kereta Alat transportasi dapat menguntungkan dan merugikan Alat transportasi memudahkan manusia pergi dari satu tempat ke tempat lain Namun alat transportasi yang terlalu banyak di jalan Menyebabkan kemacetan Selain itu asapnya membuat udara kotor Kerugian dapat dikurangi dengan menggunakan alat transportasi umum Alat transportasi umum dapat mengurangi penggunaan alat transportasi pribadi Oleh karena itu, alat transportasi umum dapat mengurangi kemacetan dan udara kotor Saat ini banyak orang di kota mulai menggunakan alat transportasi umum Bus, dan kereta Jadi yang dibicarakan di sini adalah Anak-anak, meskipun kalian punya alat transportasi pribadi Sebaiknya itu tidak sering-sering digunakan Kalau memang jaraknya hanya dekat Lebih baik naik transportasi umum Karena apa? Tadi kalau naik naik transportasi umum Kita bisa mengurangi kemacetan Kemacetan Lalu mengurangi polusi udara Polusi udara Betul Karena semakin banyak kendaraan dan mobil yang keluar di jalan raya Itu pasti banyak sekali polusi Betul Nah itu tadi inti teks bacaan yang nama di halaman 198 Nah sekarang kita lanjutkan bumeri di tugas halaman 199 Nah disitu anak-anak diminta untuk mencari informasi Informasi yang ada pada teks bacaan Ada empat paragraf Berarti ada empat informasi Informasi lalu nanti dituliskan anak-anak informasi pertama Tentu saja dari paragraf yang pertama Informasi kedua dari paragraf yang kedua Dan informasi selanjutnya berarti dari paragraf yang selanjutnya Ya silahkan dikerjakan sendiri ya anak-anak Kemarin juga ya diberitahukan bahwa informasi itu bisa dicari di awal paragraf Jadi kalimat pada awal paragraf Mudah bukan anak-anak ya Nah sekarang kita lanjut di halaman 200 Nah di halaman 200 ini bumeri Ternyata anak-anak diminta untuk menyebutkan alat transportasi yang disukainya Nah ini kan kalau di buku ini disuruh minta ke temannya Karena mungkin dikondisikan anak-anak masuk sekolah ya bumeri Nah sekarang ini karena anak-anak belajar di rumah Iya karena kalian masih ada di rumah Nah jadi bisa bertanya ke anggota keluarganya Betul bisa ayah, bisa ibu, kakak, adik Nah atau mungkin kalau mungkin cuma di rumah Cuma adikku satu, kakakku dua bu Yang sisanya tanya ke tetangga boleh ya bumeri ya Atau ketemannya Atau lewat BA temannya boleh Betul sekali Jadi kalian punya BA nomor temannya Nanti bisa di BA Kamu suka transportasi apa? Tak tulis, boleh Sudah bukan anak-anak ya di halaman 200 Selanjutnya kita lanjut di halaman 201 Kita mau ngapain disitu bumeri? Disini Siti itu akan pulang ke Padang bersama keluarganya Kemudian mereka berdiskusi, bermusyawara untuk menentukan alat transportasi yang sebaiknya mereka gunakan untuk pergi ke Padang Padang itu berarti luar pulau Jawa ya Di Sumatera ya itu Berarti antar pulau Nah kalian nanti diminta untuk memberi saran kepada keluarga Siti sebaiknya naik apa Apakah naik pesawat Atau naik mobil pribadi Atau bus Lalu juga menuliskan alasannya Kenapa? Menyarankan alat transportasi itu Nah berarti nanti ada kata di awal kalau saran itu ada kata sebaiknya Sebaiknya Siti menggunakan sepeda misalnya Ya untuk pergi ke Padang Alasannya karena biar sehat loh Misalnya ini hanya contoh ya Misalnya ya Nah tapi kalian bayangkan saja kalau kita pergi ke luar pulau Transportasi yang tempat itu sepetnya apa Kalian sarankan kepada Siti ya Saran yang baik tentunya ya Yang tepat Tadi Budina hanya mencontohkan saja Mencontohkan alat transportasi itu belum tepat Nah mudah ya anak-anak ya Nah sekarang kita lanjut Mary di halaman 202 Nah disini kita menghitung keliling Nah ini mudah ya Seperti pembelajaran yang mudah ya Bahwa yang namanya keliling itu hanya yang dihitung sisi luarnya Iya menjumlahkan sisi-sisinya Nah kita bacakan soal nomor satu ya Bu Mary Ya silahkan Budina Oke nomor satu Layar televisi di pesawat berbentuk persegi panjang Ya Budina ulangi Layar televisi di pesawat berbentuk persegi panjang Panjangnya 25 cm dan lebarnya 20 cm Jika di tepi televisi ingin diberi bingkai pelindung berapa panjang bingkai yang dibutuhkan Panjang bingkai sama dengan keliling televisi Nah seperti tadi Berarti luarnya televisi itu ya Tambah panjang tambah lebar Jadi 25 cm ditambah 20 cm ditambah lagi 25 cm ditambah lagi 20 cm Kalian hitung ada berapa itu Nah kemarin sudah dicontohkan berarti anak-anak sudah bisa Nah ingat ya anak-anak ya Meskipun itu hanya dijumlakan Tapi harus dengan ketelitian Betul sekali Karena kalau tidak teliti Ketika nanti menyimpan Lupa dituliskan Akan salah jawabannya Salah satu angka Kalau matematika itu jadi salah Iya betul Meskipun Wah ini mudah sekali Hanya dijumlakan Tapi ingat Harus dengan teliti Menjumlankannya Iya Nah itu ya anak-anak caranya nomor satu Sekarang Setelah ini anak-anak mengerjakan di nomor dua sampai nomor empat Lalu lanjut lagi Yang berupa soal cerita ya Betul sekali Lalu lanjut lagi di halaman 203 sampai 204 Masih sama itu anak-anak ya Mencari keliling Atau menghitung keliling Alhamdulillah Hidupilalamin Bu Meri Ternyata materi pembelajaran terima sudah selesai Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik oleh anak-anak Nah ini pesan dari Bu Dina dan Bu Meri Jangan lupa anak-anak tetap semangat belajarnya Betul Tetap rajin sholat Tetap rajin ngaji Dan membantu orang tua Turuti apa kata orang tua Iya betul Dan jangan lupa menerapkan pola hidup yang sehat Terima kasih Kita akhli dengan bacaan Alhamdulillah Alhamdulillah Hidupilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!